Kalau mau berhasil milih ibu kota, nggak boleh terlalu jauh dari ibu kota yang lama. Maksimum naik mobil itu 2 jam. Nah ini kita mengalami, mengulangi, cerita kegagalan ibu kota baru di berbagai dunia yang terlalu jauh, yang akhirnya cuma jadi monumen, jadi sia-sia aja ngambisin duit dan sebagainya. Dari Mba Nusa, sekarang jadi apa? Sekarang jadi kayak gini. Oke, nonton, ini contoh-contoh. Ini istana. Di titik yang sama kita pakai drone. Jadinya sudah kayak gitu. Ini misalnya ada yang jelas ya, ini kan ada bunyi lapangan. Ini sudah di lapangan. Jadi progres rata-rata pembangunan fisik di sana, sekarang kita 24,25 persen. 24 ini nggak ada apa? Semua kan? Kan kita sudah bangun kantor presiden, istana presiden, kantor tator 4 mengko, ada perumahan menteri, ada jalan tol, ada jalan arterinya di sana, ada bendungan, ada sembuh kebangsaan, ada 33 kontrak besar di sana sekarang. Bismillah, ini sudah dimulai. Dan sekali lagi kita harapkan Juni selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik rupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Harapannya ini benar-benar program yang diwujud nyatakan ya, karena nggak sedikit juga banyak yang pesimis, kan nanti ganti presiden, nggak dilanjutin nih programnya gitu. Saya rasa ini benar-benar jadi sebuah pembuktian kalau memang pemerintah betul-betul serius menyiapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Negaranya ke depan. Mungkin orang akan merasa IKN itu seperti angan-angan, mimpi, atau mungkin sesuatu yang nggak mungkin. Tapi setidaknya setelah melihat sendiri, kita memang melihat ada progres, ada kemajuan, ada yang dikerjakan di IKN. Soal keberlanjutan, ya itu memang harus dikawal gitu ya, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat, maupun kami sebagai wartawan. Jadi kami gembira sih bisa melihat kemajuan pembangunan IKN ini. Ini Ibu Kota baru, semangat! Presidenan yang berlepasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan, kalau bisa dilihat, ini masih langsung. Presiden bersama di wartawan istana, berkesempatan untuk melihat secara langsung sudah sejauh mana proses pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Tibur. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan. Kalau mau berhasil milih Ibu Kota, nggak boleh terlalu jauh dari Ibu Kota yang lama. Maksimum naik mobil itu 2 jam. Nah ini kita mengalami, mengulangi cerita kegagalan Ibu Kota baru di berbagai dunia yang terlalu jauh, yang akhirnya cuma jadi monumen, jadi sia-sia aja ngambisin duit dan sebagainya. Belum lagi uangnya ternyata nggak ada. Ini kan biasa, ya PHP, pas anak muda sekarang, ngebuli. Dulu dikatakan, nanti akan ada investor. Semuanya gagal. Ya cuma buat ngebuliin rakyat kita aja, untutnya tetap perlu APBN. Ini kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah, ya kan, Rizal Ramdi, ya kan, kita batalin ini, poe ngada-ngada ini. Terima kasih. Mbak Nusa, sekarang jadi apa? Sekarang sudah kayak gini. Oke, contoh, ini contoh-contoh. Ini istana. Oke, di titik yang sama kita pakai drone. Jadinya sudah kayak gitu. Ini misalnya ada yang jelas ya, ini kan ada bunda lapangan. Ini sudah di lapangan ya. Jadi sudah terbentuk-terbentuk. Ini kita monitornya udah kayak gini. Jadi jalan-jalan juga sudah kelihatan. Kita sudah mulai ada jalan, 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 jalan. Ini kantor Kemento. Ini kantor Kemento. Ini kantor Kemento gitu kan. Nanti akan jadi gini. Jadi saya kira, mudah-mudahan 17 Agustus, kalau 2024, kita bisa ada event di sana. Ini yang pencapaian pembangunannya, 24,78 persen. Jadi progres rata-rata pembangunan fisik di sana, sekarang kita 24,25 persen. 24 itu maksudnya ada apa? Semua kan? Kan kita sudah bangun kantor presiden, istana presiden, kantor Tator 4 Mengko, ada perumahan menteri, ada jalan tol, ada jalan arterinya di sana, ada bendungan, ada sumbu kebangsaan, ada 33 kontrak besar di sana sekarang. Termasuk ipal, sampah, air minum, sudah kita mulai. Bismillah, ini sudah dimulai. Dan sekali lagi kita harapkan Juni. Selesai. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya. Baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek dua tahun atau lima tahun. Ini bisa 10 sampai 15 tahun. Sama seperti kota-kota di negara yang lain, yang pindah itu juga. Memulai dan selesainya itu kira-kira pada kurun waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengatakan 졌ования ini yang kita lukau kelamakan dari mas daí. Bagaimana gunanya ter还 consumers untuk mengajukan yang misalnya akan menjadi begitu tinggi man 今回 meneruskan segment Ibu kota harusnya seperti ibu kita, memastikan kita aman dan nyaman. Ibu kota mestinya menyejukkan, di mana kita saling berbagi senyuman. Terbuka untuk siapa saja? Bineka Tunggal Ika, Ibu Kota Nusantara. Tempat kita berkembang dan berinovasi bersama. Apapun makna ibu kota, akan tergambar dalam logo Nusantara. Dan kini saatnya untuk mewujudkannya. Dimulai dengan memilih logo terbaik untuk kita. Karena sejatinya, Nusantara adalah kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.